Speedboat yang ditumpangi rombongan pemerintah Kabupaten Kutai Barat terbakar di perairan Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu penumpang dalam speedboat tujuan Samarinda itu adalah Wakil Bupati Kutai Barat, Edianto Arkan. Kapal yang membawa 21 penumpang dan 3 nahkoda itu terbakar sekitar pukul 16.15 Wita, di Dusun Kedang Kepala, Desa Bukit Jering, Kutai Kartanegara, Kapol Sekmuara Kaman. Itu Larto menjelaskan, speedboat penumpang Sadewa Aris yang dikemudikan meliyani, berangkat dari Pelabuhan Melak, Kutai Barat menuju Samarinda pada pukul 10 Wita. Speedboat sempat beberapa kali mengalami mati mesin, namun setelah diperbaiki oleh motoris mesin kembali hidup dan melanjutkan perjalanan. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan pada pukul 16.15 Wita. Ketika speedboat hampir tiba di Muara Kaman, tiba-tiba speedboat terbakar di bagian belakang bawah lantai. Sehingga membuat para penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pada saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut, sehingga langsung membantu mengevakuasi para penumpang dari speed tersebut. Adapun api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17 Wita. Namun seorang ABK mengalami luka bakar di bagian tangan akibat terkena api. Terima kasih telah menonton!